Hai teman-teman semua kembali berjumpa dengan saya dokter Andri spesialis kedokteran jiwa dari rumah sakit Omni Alam Sutra Tanggrang di kesempatan kali ini saya sambil santai mungkin mau sedikit berbincang dengan teman-teman mengenai hal yang biasanya kita tuh temukan di dalam praktek saya sehari-hari pertanyaannya tuh banyak yang banyak berkaitan dengan hal yang seperti akan saya share ya dalam kesempatan kali ini yaitu mengenai hubungan antara gangguan kecemasan dengan gangguan lambung ya apa sih sebenarnya kok apa hubungannya gitu dokter Andri ini banyak menangani masalah gangguan cemas yang berkaitan dengan lambung gitu ya Emangnya psikiater itu ada hubungannya dengan masalah-masalah seperti ini gitu ya ini mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman nah ingin saya share aja bahwa seperti ini kalau kita cari di internet itu banyak lah ya sekalian macam sumber ya berkaitan dengan bagaimana otak kita itu bisa berkaitan dengan lambung kita nah ini sebenarnya cara yang paling mudah yang bisa dimengerti yaitu adanya suatu kondisi yang berkaitan dengan otak ya kita tahu bahwa otak ini terdiri dari berbagai macam bagian kalau kita lihat di bagian merah ini adalah bagian yang paling besar ya neokortex ini memang bagian yang sangat berhubungan dengan proses rasionalisasi otak kita ya supaya kita bisa berpikir secara logik gitu ya nah namun sayangnya seringkali kalau lagi orang cemas itu dia nggak bisa tuh ya gejalanya biasanya pikiran logiknya itu terganggu dan yang biasanya dominan adalah pikiran yang berkaitan dengan sistem limbik ya cemas khawatir was-was ya dan ini menumpuk sebenarnya nah apa hubungannya dari CNS yang tidak stabil ini dengan lambung ya di dalam konteks keadaan ini sebenarnya sistem pencernaan ini akan berada pada situasi tertentu saya pernah bilang bahwa ada yang namanya central nervous system atau CNS ya istilahnya atau sistem sarap pusat dan sistem sarap pusat ini punya hubungan dengan lambung dimana lambung ini akan berhubungan dengan sistem yang namanya enteric nervous system atau NS selain itu juga pernah saya bicarakan yaitu adanya peningkatan simpatis dan parasimpatis pada keadaan stres jadi kalau misalnya simpatis itu seperti gas parasimpatis itu seperti rem lambung ini sebenarnya pada saat dia bekerja secara normal banyak dipengaruhi oleh aktivitas parasimpatis ya jadi kalau misalnya orang itu secara normalnya parasimpatisnya itu akan bekerja untuk memperbaiki sistem lambung ya dia akan menjaga ada motilitas atau pergerakan dari lambung sendiri gitu ya kemudian dia juga akan membantu supaya lebih nyaman ya karena proses pengkosongan lambungnya menjadi lebih cepat ya lebih baik gitu ya sehingga nggak akan terjadi itu gejala-gejala seperti kebung gitu ya ini yang paling sering dikaitkan dan kalau misalnya lagi stres maka parasimpatetiknya ini kadang-kadang tuh tidak bekerja optimal yang lebih bekerja optimal adalah simpatetiknya jadi terjadi suatu proses dimana lambung itu tidak mau bekerja karena dia kalau lagi dalam kondisi stres otak kita itu berupaya tuh untuk menyeimbangkan dulu ya menyeimbangkan dulu sistemnya dan kemudian simpatetik nervous system seperti pada gambaran ini yang bekerja dominan ada lagi satu yang namanya fagus sistem fagus sistem ini adalah bagian dari sistem yang dipicu oleh parasimpatetik nervous system sehingga kalau kita berbicara tentang hal gangguan lambung dimana tadi lebih dominan terjadi pada peningkatan parasimpatis maka fagus sistemnya juga akan bekerja nah sayangnya fagus sistem ini ternyata bukan cuma berkaitan dengan gut system atau lambung tetapi dia juga berhubungan dengan gejala yang lainnya karena dia berhadapan dengan situasi dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh ya sistem itu akan berkaitan nah lalu mengapa banyak juga dokter menyarankan bukan cuma pengobatan dengan sistem di sara pusatnya ya jadi adalah misalnya sebelum Anda datang ke dokter jiwa ada juga kan yang menggunakan berbagai macam obat dulu supaya lebih baik cuma kadang-kadang kok bolak-balik begitu nah ini karena dia berhubungan dengan faktor bakterial ya hormonal sitokain ya ini juga mempengaruhi nih lambung Anda ya kalau kita lihat ada beberapa orang yang harus menggunakan probiotik kemudian juga bagaimana dia bisa meningkatkan imun sistemnya karena ini benar-benar berhubungan dengan sitokain hormon tiroid terutama ya makanya kalau orang yang mengalami gangguan tiroid itu seringkali dominan gejala-gejalanya itu terjadi jadi kalau misalnya kita melihat seperti ini ya tidak heran ya bahwa banyak kasus-kasus gangguan lambung akan sangat berhubungan erat dengan masalah yang berkaitan dengan sistem sara pusat kita ya jadi sistem sara pusat kita ini akan saling berkaitan satu sama lainnya nah teman-teman kalau kita berbicara tentang hal tersebut maka perlu ya dipahami bahwa kaitannya dengan pengobatan seringkali ini pengobatan itu menjadi sulit ya karena banyak orang merasa bahwa kayaknya saya tuh harusnya sih nggak perlu makan obat gitu ya tapi kenapa saya disuruh makan obat gitu ya nah kalau misalnya kita melihat konteks itu maka sebenarnya gambar berikut ini bisa menjelaskan nih kepada teman-teman semua kenapa kita butuh pengobatan juga ya karena nanti selain daripada kondisi healthy gutnya tercapai dengan perbaikan di asam lambung mikrobiotanya probiotiknya diperbaiki ini juga harus diperbaiki ya behaviornya pikiran emosi kognisinya gitu ya ini juga penting ya karena akan sangat berkaitan arahan kalau tidak kalau cuma ngobatin healthy gutnya supaya dapat baik dengan obat-obatan ngurangin asam lambung pergerakan ususnya jauh lebih baik probiotik untuk membantu mikrobiotanya tapi karena perilaku dan emosinya stresnya nggak diperbaiki maka akan sama juga bohong ya bolak-balik nah ini makanya kenapa orang bilang kenapa ya gangguan lambung ini cukup dekat ya dengan masalah yang berkaitan dengan problem psikologis atau masalah-masalah yang berkaitan dengan kecemasan nah kecemasan ini sendiri pada dasarnya seringkali dikaitkan dengan sumber-sumber dari luar padahal sebenarnya secara genetik juga itu terjadi pada kondisi orang itu sendiri maka daripada itu penting tuh untuk diperbaiki bagaimana kita belajar untuk mengatasi ya dasar gejalanya sendiri dan untuk itu kita lihat ada beberapa kasus-kasus yang sangat dominan untuk membantu supaya lebih stabil di sistem secara pusatnya karena kalau enggak nantinya akan lebih susah lagi nah ini yang penting harus diperhatikan juga bagaimana otak itu akan bisa membantu dari sisi bagaimana kecemasannya dan situasional yang berkaitan dengan kondisi itu juga akan lebih baik lagi ya jadi nggak usah khawatir kalau Anda perlu pengobatan dari dokter jiwa ya itu adalah sesuatu hal yang wajar dan itulah yang penting ya dilakukan kalau misalnya teman-teman mengharapkan ya dan kalau kita lihat pengobatannya cukup banyak ya bisa dengan menggunakan antidepresan atau dengan anti cemas ya kadang-kadang juga ada beberapa dengan menggunakan obat-obatan seperti yang ada di gambar ini ya teman-teman bisa lihat ya kalau misalnya sebagian ada yang menggunakan SSRI seperti esitalopram yang ada di Indonesia dengan merek Sipralek ya kalau di luar namanya Lexapro Luvox ini fluvoxamin ada juga, fluoxetin ya di sini begitu banyak paroxetin juga jarang ya kalau di Indonesia nggak ada paroxetin, setralin ini juga ada ya nah obat-obat ini bisa ngebantu untuk anxiety attack ya dan juga untuk problem yang berkaitan dengan lambung itu sendiri cuma memang harus diperhatikan pada kondisi tertentu perlunya dosisnya tuh nggak terlalu besar seperti dosis pada orang-orang biasa namun jangan lupakan mantra saya ya ikhlas, sabar, dan sadar mudah-mudahan itu juga bisa membantu teman-teman untuk memperbaiki sistem sarap pusatnya ya selain daripada pengobatan dengan obat ya demikian sedikit kuliah yang bisa di ya bisa mudah-mudahan bisa membantu teman-teman memahami kembali tentang masalah lambung yang disebabkan karena problem psikologis di otak kita mudah-mudahan membantu ya dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan semoga semua makhluk berbahagia salam sehat jiwa bye-bye